gue udah dapat beberapa indukan yang lagi pada hamil nih kita bantu mempercepat proses kelahirannya ya Oke sebelum ngurusin ibu hamil kita kasih makan dulu ikan-ikan yang ada di sini sarapan dulu lur ini ada mini panda dan ini Black Moscow kalau di sini karena lagi enggak banyak nih kalau pakai pakan hidup kayak jendik nyamuk kayak gini enggak perlu takut kebanyakan dia walaupun kebanyakan kan tetap hidup ya posisinya tetap hidup jadi enggak enggak masalah lah beda sama pelet ya kalau kebanyakan kan dia ganggu kualitas air pakan hidup kebanyakan aman-aman aja tuh sama sih pakan hidup apa aja sih nah ini kan gratis ya jadi ini ngasih dikasih banyak juga enggak masalah masih gelap nih jadi kita pakai flash itu Oh ya kalau pakai pakan hidup juga kalau kebanyakan keuntungan nih keuntungannya satu lagi nih indukan jadi kebiasaan enggak makanan anakan nih tuh jadi biasa kita kasih pakan agak banyak dia makanan pakan hidup terus anaknya jadinya enggak dimakan tuh aman lumayan mengundungkan juga ya udah gratis banyak manfaat hai 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 lebih marikan enggak kenyata nih kalau banyak kayak gini nih kan ada aja yang hamil nah biasanya anaknya enggak dimakan ini memang kalau di sini sih rajin sih sortirnya dia kalau dengan me langsung langsung gua pisah hahaha karena disini butuh makan juga kan tuh ini ada platinum red mosaik big air wis cakep banget sama di sini semua media pakannya sama yang gratis yang gratis tidak platinum red m ini ada purple dragon enggak banyak udah pada habis jadi ikannya kalau mau brojol terus kelupaan ngangkat kelupaan misah dia tetap aman ya nih karena pakannya itu selalu ready di tempat dia kawin jadi yang dimakan bukan anak-anaknya ini ada guiden black molly sama makannya cuy gratis jalur yang beranak kalau di sini ada molly yang mau dikirim ini buat kirim ke Bangka ini juga sama mau kirim ke Bangka ini kemarin molinya baru pada lahiran ini bisa main banyak nih tempat ngekor habis biar habis ngasih makan nanti kita lihat proses pengurusan burayak kok burayak maksudnya indukan yang lagi bunting nah nanti ntar tanggung sedikit lagi biar pada makan dulu hmm air 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 kayak lama lagi okeー kelar sekarang cukup ngurusin ibu-ibu hamil jadi kan kayak tadi ya piavara dikasih makan, piavara dikasih makan nanti lama-lama indukan yang betina kayak gini nih pada bunting ya oh my god wow kita pisahin nih satu wadah satu indukan nah untuk memastikan dia hamil atau enggak bisa dicek caranya ikan ini posisinya gendut-gendut banget kayak gini sebelum makan nah jadi dia misalkan belum makan nih tapi perutnya udah gede banget kayak gini kan ini udah gede nah itu bisa dikatakan hamil ya jadi kalau udah bisa tapi kagak beranak-beranak dipastikan dulu itu indukan hamil apakah enggak kalau hamil tapi masih muda kan selama dia beranaknya nah sekarang kita kasih makan ya biasa ngurus ini ibu hamil ya sama aja sih cuman kan bedanya dia disendiriin kasih makan tetap untuk waktu lahirannya nggak nentu ya bisa satu sampai lima hari sebenarnya kalau udah lahirannya prosesnya cepat aja sehari aja kelar cuman kan kita nggak tahu kadang dia butuh berapa hari lagi untuk dia dianakan kalau nanti tiba-tiba perut dia udah rada kempes mungkin dia emang bukan hamil tapi emang nggak kenyangan makan untuk makan ibu hamil sendiri nggak harus itu ya nggak harus jentik nyamuk dia kan bisa pakai apa aja sih kayak pakai kutu air kayak gini bisa pakai cacing sutra bisa pakai pelet juga bisa pelet sama yang penting posisi induk jangan sampai kelaparan ya udah kalau kelaparan Wah bisa hajar anak-an ya walaupun dia posisinya sendiri tapi dia kelaparan ya dia mau makan apa nah aja udah anaknya udah gitu aja ngurusin ibu hamil gampang lanjut gas beri